Pertempuran taktik pelatih Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, menanti kecerdikan Shin Taeyong. Shin Taeyong sudah tetapkan target Timnas Indonesia vs Irak di Piala Asia 2023, harus menang atau cukup imbang. Laga perdana Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 semakin dekat. Tim Merah Putih akan berhadapan dengan Timnas Irak, Senin, 15 Januari 2024. Pertandingan itu akan digelar di Ahmed bin Ali Stadium, Al-Rayyan. Stadion itu juga digunakan oleh Qatar untuk menggelar pertandingan Piala Dunia 2022. Pertandingan pertama di Piala Asia 2023 sangat penting, bukan hanya bagi Timnas Indonesia, tapi juga untuk Timnas Irak. Laga ini bisa menentukan kelolosan mereka ke fase selanjutnya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, menargetkan bisa meraih satu poin dari pertandingan ini. Satu poin itu dipercaya bisa memudahkan laju Tim Merah Putih untuk melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Pertandingan nanti akan menjadi panggung kecerdasan bagi kedua pelatih. Shin Taeyong dari kubu Timnas Indonesia melawan Yesus Casas dari kubu Irak. Shin Taeyong dikenal dengan pelatih berkarakter pragmatis. Pelatih asal Korea Selatan itu kerap menyesuaikan taktik sesuai dengan tim yang dihadapi. Menghadapi Irak, Timnas Indonesia jelas akan bermain dengan lebih bertahan. Kecerdikan Shin Taeyong sangat dinantikan dalam situasi kali ini. Shin Taeyong juga harus membuktikan kualitasnya. Sebab, belakangan gelombang keraguan terhadap dirinya mulai bermunculan dari kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pertemuan terakhir Timnas Irak melawan Timnas Indonesia berakhir manis bagi Singa Mesopotamia. Mereka menang 5-1 dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, November 2023. Kemenangan itu bisa memberikan dampak positif bagi sang pelatih, Yesus Casas. Pelatih asal Spanyol itu tentu bisa lebih percaya diri menghadapi laga Senin, 15 Januari 2024. Namun, Yesus Casas juga bisa mendapatkan senjata makan Tuhan dari rasa percaya diri yang berlebihan. Sesuatu yang seharusnya bisa dimanfaatkan oleh Timnas Indonesia. Shin Taeyong sudah tetapkan target Timnas Indonesia versus Irak di Piala Asia 2023, harus menang atau cukup imbang. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Taeyong, telah menetapkan target untuk melawan Timnas Irak di Piala Asia 2023 Qatar. Apa ambisi arsitek asal Korea Selatan itu? Timnas Indonesia akan menantang Irak dalam partai pertama grup di Piala Asia 2023 di Ahmad bin Ali Stadium, Al-Raiyan, pada Senin, 15 Januari 2024. Shin Taeyong menginginkan Timnas Indonesia untuk bisa mengimbangi Irak demi bisa mewujudkan pencapaian 4 poin di grup D Piala Asia 2023. Untuk melawan Irak, setidaknya harus meraih hasil imbang. Ujar Shin Taeyong dalam wawancaranya dengan media Korea Selatan, Sportsoul, Timnas Indonesia bakal menghadapi misi yang hampir mustahil untuk menahan Irak mengingat dalam pertemuan terakhir pada 16 November 2023 di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, tim berjulukan Squad Garuda ini di bantai 1-5. Sesudah melawan Irak, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Vietnam di Abdullah bin Halifah Stadium, Doha, pada 19 Januari 2024 dan Timnas Jepang di Al-Tumama Stadium, Doha, pada 5 hari berselang. Dalam perkiraan kalkulasi Shin Taeyong, Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam, namun sadar diri dengan kekuatan Jepang yang memang mempunyai level berbeda. Vietnam harus dikalahkan. Sejujurnya, Jepang berada pada level yang berbeda. Ini tidak akan mudah. Namun, saya berencana untuk menyulitkan mereka, ucap Shin Taeyong. Punya peluang lolos ke-16 besar. Dengan perolehan 4 poin, Timnas Indonesia berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 sebagai satu dari empat peringkat ketiga terbaik, atau bahkan menjadi runner-up. Saya sering memberitahu para pemain dan bilang, kalian bisa melakukannya. Percaya kepada diri, dan jangan takut melakukan kesalahan, ungkap Shin Taeyong. Sepak bola adalah olahraga yang dimainkan dengan kaki. Kesalahan pasti akan terus terjadi. Bagian itu perlu dikurangi, ucap pelatih Timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 itu.